Sebagai mana kebudayaan-kebudayaan lain, masyarakat Sulawesi Selatan meletakkan rumah sebagai pusat pendidikan tentang banyak hal. Rumah panggung yang menjadi wujud arsitektur asli dari pemikiran masyarakat sempat, menjadi ruang pertama di mana pendidikan dimulai. Di kolong rumah, dengan diayun dalam balutan sarung atau kain, mulailah setiap anak memulai pendidikan pertamanya sebagai anggota masyarakat. Pendidikan ini disampaikan dengan cara yang paling lembut, nyanyian dan kidung. Rumah panggung pada masyarakat Sulawesi selalu mengacu pada pembagian ruang yang terdiri atas tiga bagian. Ruang bawah, ruang tengah, dan ruang atas. Ruang bawah adalah tempat paling teduh, sehingga menjadi tempat paling nyaman untuk menidurkan bayi atau bercekrama dengan tetangga pada siang hari. Ruang tengah adalah tempat di mana seluruh keluarga hidup dan belajar pengertian yang sesungguhnya untuk menjadi manusia melalui seluruh pembagian peran dan tanggung jawab di dalam rumah. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, rumah panggung Sulawesi terdiri atas tiga bagian sebagaimana dunia yang mereka yakini sebagai dunia tempat di mana seluruh makhluk hidup tinggal, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Rumah juga terwakili dalam tiga gagasan tersebut dengan langit-langit rumah, kemudian ruang tengah yang mewakili dunia tengah. Ruang ini menjadi tempat di mana seluruh anggota keluarga bergerak, saling mengisi, dan hidup sebagai sebuah entitas keluarga. Perempuan menguasai ruang dalam yang terdiri dari dapur, ruang makan, dan kamar tidur. Sementara laki-laki bergerak di ruang bagian luar seperti ruang tamu dan teras. Maka setiap anggota keluarga belajar menjadi laki-laki dan perempuan dalam hubungan timbal balik yang diatur oleh ruang di dalam rumah. Pada ruang tengah juga terletak posibola atau pusat rumah. Berangkat sekolah, menempuh ujian, merantau, dan sebagainya adalah kegiatan yang selalu bermula dari rumah menuju ruang lain di luar rumah yang dipercaya akan membawa kebaikan. Oleh karena itu, ibu biasanya akan membawa seluruh anggota keluarga yang akan menghadapi dunia luar, merunduk dan menyentuh posibola untuk mendapatkan energi tentang hal-hal baik yang bermula dari rumah. Posibola juga menjadi tempat pertama yang menerima sesaji ketika panen bermula. Perempuan meletakkan daun sirih, pisang, dan sejumput padi yang menjadi tanda bahwa seluruh keluarga menikmati kemurahan hati yang dikirimkan dewata di langit atas kehidupan di bumi. Sedangkan ruang atas atau langit-langit rumah adalah tempat yang dipakai untuk menyimpan benda-benda pusaka atau barang berharga lainnya. Ruang atas dipercaya menghubungkan rumah dengan langit di mana dewata hidup dan melindungi manusia. Masyarakat Sulawesi Selatan bermula dari sebuah kepercayaan bahwa mereka memiliki tiga dunia di mana seluruh makhluk hidup, hewan, dan dewata tinggal bersama-sama. Dunia bawah adalah dunia yang berhubungan dengan air di sana hidup makhluk dewata yang tinggal di dalam air. Dunia tengah adalah dunia di mana seluruh manusia, hewan, dan tumbuhan yang menyertai kehidupannya berada. Sementara dunia langit adalah dunia di mana penguasa dewata tertinggi yang bernama Patotoki hidup bersama seluruh keluarga dan pengikutnya. Pada awalnya, dunia tengah hanyalah sebuah kekosongan tanpa mahluk hidup. Kemudian atas permintaan pengikutnya, Patotoki bersedia untuk menciptakan kehidupan di dunia tengah. Dengan meminta pertimbangan kepada istrinya, maka dikirimkanlah Batara Guru, salah satu anaknya, untuk memulai kehidupan manusia. Untuk memulai kehidupan yang sebenarnya, maka Batara Guru dikawinkan dengan Wengi Lutimo, anak dari penguasa dewata pada dunia air. Dan bermulalah seluruh alam semesta pada dunia tengah, di mana seluruh manusia memulai kehidupannya. Peristiwa pembentukan alam semesta yang dikenal dengan sebutan Toma Nurung kemudian bukan hanya menjelma dalam bentuk arsitektur rumah. Toma Nurung menjadi induk dari seluruh ingatan bersama yang dimiliki masyarakat setempat tentang kebesaran peradaban yang mereka miliki. Nyanyian yang biasa didendangkan setiap nenek ketika menimang cucunya atau belayan yang diusapkan oleh ibu kepada anaknya selalu diiringi dengan cerita tentang perjalanan hidup manusia yang tak pernah jauh dari dekapan dewata. Hubungan yang tak terputus antara dunia manusia dan dunia dewata inilah yang menjadi dasar dari seluruh sistem nilai yang diturunkan dalam pendidikan keluarga dan bermula dari rumah. Rumah tidak berdiri sendiri. Di dalam ruang sosial, rumah sebagai pusat pendidikan juga terhubung dengan rumah-rumah yang lain melalui kegiatan upacara adat seperti kelahiran bayi, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Artinya, rumah menjadi titik simpul dari gerak ruang yang bersifat vertikal bersama dewata maupun horizontal bersama anggota masyarakat yang lain. Dalam gerak kemajuan zaman, jaringan yang bersifat horizontal tidak hanya menghubungkan rumah dengan rumah yang lain melalui kegiatan upacara adat. Rumah juga terhubung dengan ruang lain seperti sekolah modern, pasar, informasi, atau bahkan politik. Maka rumah tak lagi harus mengambil bentuk rumah panggung yang mengikuti pola ruang kosmik yang mereka percaya sebagai haribaan tomanurung di bumi. Di kota-kota besar, rumah panggung menjadi rumah batu. Bahkan di pelosok-pelosok desa, rumah batu tegak menyombongkan diri di hadapan alam yang tetap menyimpan kekuasaan tomanurung. Apabila rumah tak lagi berteras dan laki-laki kemudian bergerak ke dalam rumah. Apabila rumah tidak lagi bertumpu pada pilar yang menjadikannya sebagai rumah panggung. Apabila anak tak lagi diayun di bawah tiang rumah. Apakah tomanurung tetap singgah di setiap rumah? Terima kasih telah menonton!